Delegasi Angkatan Laut dari 30 negara menghadiri pertemuan terakhir jelang latihan gabungan Angkatan Laut yang digelar April mendatang. Dalam rapat di Padang, Sumatera Barat itu diketahui agenda utama latihan nanti adalah peningkatan kesiapsiagaan dan kerjasama kawasan maritim. Dalam sambutannya sebagai pimpinan tuan rumah latihan gabungan, Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana Adi Supandi menegaskan latihan gabungan nanti digelar dan melibatkan tentara Angkatan Laut dari 30 negara termasuk Australia, Bangladesh, Kanada, dan Korea Selatan. Latihan gabungan akan digelar mulai 11 hingga 16 April 2016 di Kota Padang dan perairan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pemilihan dua wilayah itu adalah pengalaman di landa tsunami yang masih rentan terkena bencana. Kedasarnya kegiatan latihan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan membangun keaman maritim dan kestabilitasan kawasan. Temanya yang kita buat adalah maritim security for stability. Artinya karena kepentingan kestabilitas keaman itu sangat urgent berkaitan dengan kekinian. Dan kita sendiri dengar kebijakan pemberilah kakus maritim dunia, maka kestabilitas kawasan terjadi lingkungan maritim menjadi sangat penting bagi berlangsungan pembangunan nasional.